Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Yaitu barang-barang terlaris di Shopee Jadi ini tuh kayak barang-barang yang terjualnya tuh laris banget guys di Shopee gitu loh Dan itu bisa kalian jadiin kayak patokan aja gitu Oh jadi barang-barang yang laris banget di Shopee tuh misalkan produk A, produk B gitu-gitu loh Ini sih sekedar informasi aja dan menurut aku sih penting juga ya buat para seller Atau buat temen-temen yang pengen jualan gitu Oke pertama aku mau kasih tau dulu Apa namanya yang produk yang laris banget tuh apa gitu ya kan Nah ini tuh sebenernya aku ngambilnya itu di asosiasi digital marketing Indonesia Dan ini tuh memang update-annya di 2020 Cuman yang 2022-nya aku gak dapet guys Jadi tuh kalo yang 2022-nya kayak belum mungkin belum di reset semua kali ya Yang 2021-nya pun ada dapet Cuman kayak random gitu Makanya aku pilihnya yang 2020 Tapi yang kayak apa sih Jelas gitu loh maksudnya Grafik yang gitu-gitunya lebih mudah dimengerti Makanya aku pilih yang ini Tapi ini juga sih sebenernya gak beda jauh sama yang 2021 sih Sebenernya presentasinya ya Jadi bisa juga dijadikan apa ya Kayak semacam literatur aja sih buat kita sebagai penjual di e-commerce Atau di marketplace gitu Ini yang pertama yang tinggi banget itu ada kecantikan Jadi kayak kecantikan tuh kan sekarang banyak banget ya kan di Shopee Dari mulai skincare-skincare Kemudian produk-produk Cina kayak masker yang gitu-gitu Pokoknya tuh super bejibun banget Ya gimana dia gak kalah Maksudnya gimana dia gak tinggi penjualannya ya kan Secara cewek-cewek suka banget belanja Dan baik itu misalnya toko yang kecil Atau misalkan toko yang gede Maksudnya kayak omsetnya besar gitu Itu pasti ya ada aja lah ya Yang beli produk skincare gitu Jadi buat temen-temen yang mau jual kecantikan Produk kecantikan gitu bisa banget nih Karena kecantikan disini Apa namanya Terhitungnya udah 247,1 juta Jadi bener-bener banyak banget guys Yang apa namanya Pembelian untuk produk kecantikan Terus yang kedua perlengkapan rumah Perlengkapan rumah di 133 juta Kenapa banyak banget Karena kan sekarang udah banyak produk-produk yang murah-murah gitu guys Untuk perlengkapan rumah tangga Dari mulai kayak alat pel yang lebih praktis Yang gitu-gitu loh Terus banyak juga produk-produk Cina yang murah gitu Produk lokal juga banyak juga sih Cuman kalian bisa cek aja gitu di Shopee Memang sekarang tuh udah kayak Banyak alat-alat baru gitu-gitu loh guys Kayak misalkan tempat-tempat makan Susun empat gitu loh Misalnya kayak tempat lauk-lauk Yang bisa lebih praktis disusun empat Kemudian kayak perlengkapan-perlengkapan Apa namanya Buat lap tembok yang gitu-gitu Dengan pake tungka yang panjang gitu loh Dan itu tuh bener-bener praktis banget Makanya kayaknya tuh orang Bener-bener excited banget Buat belanja di Shopee Untuk barang-barang rumah tangga gitu loh Apalagi sekarang banyak banget produk-produk lokal juga Yang gak kalah bagus Dan super duper manfaatnya tuh banyak banget Misalnya kayak lapel yang lebih praktis Kemudian kayak sapu yang lebih praktis juga Ya tentunya sih membantu Ibu rumah tangga gitu ya Untuk perlengkapan-perlengkapan rumahnya Kayak gitu Makanya disini penjualannya juga banyak banget Buat kalian nih yang pengen jualan Peralatan rumah tangga Bisa banget Karena ya maksudnya Walaupun kita misalkan Persaingan harganya ketat banget di Shopee Tapi ya kalo misalkan kita berusaha terus Ya kan cari harga murah Kemudian jual dengan mengiklankan produk-produk Atau misalkan kita pake Pocher-pocher dan lain-lain Untuk menarik pelanggan itu kan bisa banget Untuk menarik atau untuk menghasilkan penghasilan penjualan barang kita guys Terus yang selanjutnya ada fashion muslim Kalo fashion sih udah gak bisa dikatain lagi ya Maksudnya kayak fashion tuh bejibun banget guys di Shopee Dari mulai yang muslim bentuk tunik Muslim bentuk gamis Kemudian belum lagi kayak fashion muslim-muslim yang selalu berganti model tiap tahunnya Kayak lebaran ini modelnya bikin nih Lebaran selanjutnya modelnya beda-beda lagi Pokoknya fashion muslim tuh gak pernah mati guys Jadi tuh bener-bener kayak Baju tuh selalu ada aja gitu loh Update-an terbarunya Makanya kayak baju wanita apalagi ya kan Baju wanita tuh banyak banget modelnya guys Malah tiap bulan Tiap beberapa bulan pasti aja Ada yang baru guys Jadi buat temen-temen nih yang pengen jualan fashion Jualan fashion tuh gak bakalan pernah mati Yang penting kita harus selalu update Trend apa nih ya untuk fashion gitu loh Misalnya kayak baju apa nih yang sedang hits atau sedang up Bisa banget kalian pakai cara itu gitu Untuk melihat bahwa produk itu lagi laris atau enggak gitu Terus ada handphone dan aksesoris Handphone aksesoris juga bener-bener diminati banget ya kan Apalagi kayak buat softcase-softcase produk-produk Cina Itu kan murah-murah banget loh guys Aku pernah lihat jadi tuh kayak ada yang harga 5.000, 7.000, 10.000 Bener-bener random banget harganya Kemudian disini juga ada kesehatan Kesehatan apalagi itu kan penting banget ya kan Banyak banget produk-produk obat yang dijual Ataupun produk-produk vitamin, suplemen yang ada di Shopee guys Jadi tuh kalian misalkan mau beli obat-obatan, alat-alat kesehatan Bisa langsung meluncur ke Shopee Karena produknya banyak banget Kemudian tas wanita Tas wanita mau lokal, mau import itu ada guys di Shopee Super-duper lengkap banget Jadi kalau misalkan kalian mau belanja atau mau jualan Bisa banget untuk langsung aja gabung di Shopee Kemudian ada ibu dan bayi Ibu dan bayi juga super-duper lengkap banget Karena aku ngerasain sendiri ketika aku mau lahiran Beli peralatannya lebih banyak di Shopee Apalagi pada saat pandemi ya kan Membantu banget untuk belanja di Shopee Terus kan banyak juga ya orang-orang yang jualan disana gitu loh Walaupun banyak persaingan harga yang super ketat banget di Shopee Tapi pasti ada kemungkinan bakalan ada yang beli juga Kalau misalkan kalian buka toko baru dengan harga oke dan misalkan menarik pelanggan gitu-gitulah guys Pokoknya kita harus pintar-pintar dalam segi marketingnya untuk memasarkan produk-produk kita gitu Terus disini ada elektronik dan pakaian pria Dan pokoknya tuh banyak banget deh guys untuk produk-produk yang ada di Shopee yang bener-bener bermanfaat banget buat kita semua Next aku mau tunjukin nih ke kalian semua Kalau misalkan kalian masih agak bingung-bingung atau misalkan masih agak kurang paham gitu Kalian sih bisa search aja ya disini Disini tuh kayak banyak banget nih Misalkan disini mau produk apa Kalian bisa search sendiri Kemudian atau misalkan nih mau kategori yang gini-gini juga bisa nih mau dilihat Misalnya ada Shopee supermarket dan lain-lain Itu loh kayak gitulah apa namanya Sekilas mengenai penjualan di Shopee Dan buat temen-temen yang mau jualan di Shopee bisa banget Karena gampang banget ya buat akun Shopee tuh Kalian bisa gabung aja di seller center Shopee Mungkin yang agak susah tuh cara pecah telur jualannya guys Karena harus extra share banget Kemudian juga kalian harus kayak ikut program-program kayak gratis ongkir yang gitu-gitulah Supaya menarik pembeli Karena biasanya pembeli tuh suka banget sama pocher-pocher Kayak pocher misalkan gratis ongkir atau misalkan pocher diskon dan lain-lain Pokoknya seperti itu Nah buat temen-temen yang mau gabung di Shopee bisa langsung aja jualan disini Karena disini tuh banyak banget produk-produk yang apa ya Maksudnya sekarang tuh orang udah banyak banget yang beli online ya Jadi bisa banget kalian juga jualan online juga gitu Seperti itu Oke temen-temen itu dia ya info dari aku mengenai produk terlaris di Shopee Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye